Tahun sekolah baru dimulai, tapi guru kalian sudah sangat liar. Impian terbesar seorang murid adalah memberi gurunya banyak nilai jelek. Para gadis ini sedang bersiap mengikuti kelas. Ya ampun, tas sekolahku sangat berantakan. Penjepit kertasku, catatan tempelku, peralatan sekolahku memberontak. Tenang saja, coba buku tulis ini dengan saku yang menarik. Ambil buku tulis dan catatan tempel berwarna. Buat amplop dari stiker. Amankan dengan selotip hias. Amplop mini sudah siap. Tempelkan ke sampul buku tulis. Taruh benda-benda kecil yang lucu di dalamnya. Penjepit kertas. Catatan tempel dan apapun yang kalian mau. Ini benar-benar berguna, iya kan? Semua yang kalian butuhkan sekarang siap tersedia. Buku tulis cerah dengan saku. Cinta sejak baris pertama. Mencatat adalah hal yang sulit. Bagaimana cara menandai hal-hal penting? Dengan spidol cerah tentunya. Ehm, terlalu banyak warna perinci bersegi teks. Ayo coba perbaiki situasi ini. Ambil spidol tebal dan pemotong kotak. Potong segitiga dari batangnya. Basahi satu ujung dengan spidol warna lain. Tandai teks dengan spidol yang ditingkatkan. Dapatkan dua warna hanya dengan satu gerakan. Sekarang kalian bisa lihat yang harus diperhatikan dan teks itu sendiri masih bisa dibaca. Melihat garis-garis cerah ini lebih menyenangkan daripada membaca catatan yang membosankan. Perhatian para gadis itu sangat teralih. Diam di kelas. Tapi mereka tidak bertemu selama akhir pekan. Banyak yang harus mereka bicarakan. Anak-anak, jangan lupa kalian sedang di kelas. Apa yang harus kita lakukan? Hmm, sekotak permen pasti akan mencerahkan hari sekolah yang menyedihkan. Tuangkan permen. Kalian bisa langsung memakannya. Ambil potongan kertas magnetik. Cetak lembar dengan frasa yang kalian gunakan saat bicara dengan teman. Tempelkan kertas ke magnet. Gunting kata-kata itu dan masukkan ke kotak. Apa yang kami buat? Perangkat pesan super modern untuk percakapan tenang selama di kelas. Buatlah kalimatnya di tutup kotak. Shhh. Sebuah kotak ajaib bernilai ribuan kata. Bu Guru terkejut. Dia tidak ingat kalau kelasnya pernah tenang seperti ini sejak awal karirnya. Untuk apa pakai buku tulis biasa jika bisa sedikit ditingkatkan? Kalian akan butuh kertas kliping. Potong lembaran sesuai ukuran buku tulis. Buat lima potong dengan cetakan berbeda. Kalian juga butuh penjepit kertas. Pasang klip ke spiral buku. Jepit selembar kertas kliping. Bagi buku tulis jadi lima bagian dan pasang pemisah yang terang. Tuliskan nama kelas kalian. Aljabar, Bahasa Inggris, Fisika, Geometri. Berhenti membawa banyak buku tulis untuk berbagai mata pelajaran ke sekolah. Cukup gunakan satu buku catatan untuk semua. Kadang-kadang kalian tidak ingin pergi ke sekolah. Tidak, aku jelas membutuhkan liburan. Bagaimana kau membolos dan bisa tetap hidup? Ada teknik kreatif untuk itu. Kalian akan butuh lipstick dan alas bedak. Tapi kita tak akan gunakan riasan seperti biasa. Warnai bibir dengan alas bedak pucat. Dan beri aksen kelopak mata bagian bawah dan hidung dengan lipstick merah. Campurkan agar kulit terlihat meradang. Jangan lupa untuk menghayati peran dan sering-seringlah bersin. Wow, kau berbakat menjadi aktris. Sekarang ulangi semuanya di depan guru. Yeha, berhasil. Sampai jumpa semuanya. Aku akan pulang. Tunggu, apa aku harus belajar sendiri sekarang? Oho, aku memikirkannya saja membuatku mual. Apakah mungkin aku demam? Dan ide ini didedikasikan untuk spidol flipchart. Pertama, kalian butuh selotip dua sisi. Bungku spidol dengan selotip. Lepaskan lapisan pelindungnya. Berikutnya, ambil sepotong velcro. Tempel satu bagian velcro ke spidol. Dan sekarang, cukup tempel spidol ke bagian kedua velcro. Kalian tak akan kehilangan spidol lagi. Tempel velcro ke papan tulis dan ingat aturan sederhana. Setelah menandai sesuatu, taruh kembali spidolnya. Itu aturan dasarnya. Psst, bagaimana kalau menambahkan pelangi ke pelajaran membosankan ini? Apa kau ingin permen tapi takut kalau guru mengetahuinya? Untuk apa memakai shawl elegan itu? Hmm, sembunyikan sebungkus skittles di shawl. Dan tidak ada yang akan melihat apapun. Dan jangan lupa berikan pada temanmu. Oh tidak, kurasa wajah kami tampak terlalu senang. Ibu guru mengetahuinya. Dan begitu dia mencicipi permen itu, dia memutuskan mengambil seluruh bungkusnya. Memangnya kenapa? Guru juga manusia. Mungkin permen itu akan membuatnya lebih baik. Ambil pulpen untuk ide berikutnya. Keluarkan batangnya. Potong sebagian tubuhnya. Potong wadah tinta dan masukkan kembali ke tubuhnya. Tempelkan penutupnya. Buat lubang dengan penusu. Pasang cincin logam. Pasang kuncinya dan pulpen pada gantungan kunci sudah jadi. Tidak punya apa-apa untuk ditulis? Aku tidak begitu. Tulis apa saja dimanapun. Dan hadiah untuk murid yang paling mengantuk dimenangkan oleh tetanggaku. Hei! Berhenti tidur! Bu guru datang! Bahaya sudah berlalu. Kalian bisa gunakan topeng lunak. Ambil kapas atau isian sintetis. Masukkan ke kantong ziplock. Tutuplah. Masukkan kantong ke saku ransel. Dan selagi semua orang mengeluarkan kertas, Kalian keluarkan bantal sekolah yang sangat lembut. Bagaimana bisa tidur nyenyak selama kelas aljabar? Sinus? Kosinus? Ya, tentu saja aku mendengarkan. Untuk ide berikutnya, Kalian akan butuh kotak pensil plastik dan batu-bata Lego seperti ini. Tempelkan Lego ketutup kotak pensil. Ambil beberapa penjepit kertas dan Lego kecil. Dan mulai menciptakan. Kaitkan penjepit kertas ke lingkaran dan tempelkan. Pasang detail di pelat. Dan jangan lupakan manusia Lego kecil. Penggemar Lego akan menyukai kotak pensil manis ini. Dan penjepit kertas selalu di tempat kalian membutuhkannya. Apa yang harus kalian lakukan saat perlu memotong selembar kertas tapi tidak punya gunting? Gunakan teknik kami. Ambil dua penggaris, letakkan miring, dan mulai memotong. Sambil pegang dengan tangan. Tepinya ternyata lurus dan sangat rapi. Untuk apa perlu gunting? Apa kalian akan mencobanya? Ada ulangan lagi. Tidak mungkin menyontek dengan pengawasan guru yang sangat ketat. Jangan coba-coba. Kau salah. Kau hanya tidak tahu cara menyembunyikan kertas contekan. Menyembunyikan di lengan baju itu kuno. Bagaimana dengan menyembunyikannya di sepatu? Lepas hak dari sepatu dan sembunyikan kertas contekan di dalam. Siapa yang mengira sepatu bisa berisi banyak pengetahuan? Ingat saja ya, kertas contekan harus sekecil mungkin. Agar kalian bisa sembunyikan di tangan jika ada yang melihatnya. Seseorang akan mendapatkan nilai A. Dan tak ada seorang pun yang curiga. Suka teknik kreatif sekolah kami? Beritahu di komentar mana yang menurut kalian paling berguna. Sukai video ini? Berlangganan saluran kami dan bagikan video ini ke teman-teman. Jangan lupa klik belnya supaya tidak ketinggalan setiap ide untuk sekolah dari Trum Trum Selek. Terima kasih telah menonton!